Hai semuanya, Assalamualaikum Kali ini aku bikin brownies ulang tahun Dan aku bikin brownies ini tanpa desisi atau udah kampun coklat Seperti yang aku pernah bikin kemarin Jadi ini aku bikin lagi untuk ulang tahun saudara aku Dan ini tuh bener-bener enak banget rasanya Bener-bener moist meskipun tanpa desisi Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Bagi kamu yang belum subscribe So, gimana sih cara bikinnya? Juga aku pakai bahan apa aja, simak terus videonya sampai akhir Keep watching! Untuk bahan apa aja yang aku pakai, semuanya sudah ada di layar Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC Dan kamu juga bisa lihat untuk bahannya di description box di bawah Untuk langkah yang pertama, jadi disini aku hanya pakai 3 butir telur aja Kemudian masukkan ke dalam mangkuk mixer Jadi disini aku pakai stand mixer, boleh juga pakai hand mixer atau juga balon luis Masukkan juga gula pasir Tambahkan dengan vanili cair Masukkan sejumput garam Dan untuk pengemulsinya, disini aku pakai SP Kamu juga bisa tambahkan dengan ovalet atau TBM Setelah itu mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih selama 10 menitan Hingga gula pasirnya ini larut ke dalam telur Setelah dia berwarna putih, kental Dan sampai gulanya larut aja Gak perlu sampai berjejak Kemudian matikan mixer Setelah itu, disini aku pakai minyak goreng kurang lebih sebanyak 150 ml Aku tambahkan dengan 7 sendok makan coklat bubuk Kemudian campurkan kedua bahan tadi Dan aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Kemudian masukkan ke dalam mangkuk mixer Setelah itu, aku sudah siapkan juga tepung terigu Yang sudah aku tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena Masukkan juga ke dalam mangkuk mixer Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata aja Jadi jangan terlalu lama Hingga dirasa sudah tercampur rata Kemudian matikan mixer Lanjut aku turunkan Dan aku aduk manual dengan menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur Dan tidak ada andapan bahan yang tersisa di bagian bawah Jadi konsistensinya tuh dia emang kental banget seperti ini ya Setelah itu, sisihkan terlebih dahulu Sebelumnya aku sudah siapkan loyang dengan ukuran 20 cm x 20 cm Sudah aku oles dengan Carlo dan aku alasi dengan baking paper Untuk baking papernya ini, aku lebihkan di bagian sisi Agar nanti lebih mudah pada saat mengangkat setelah matang dan keluar dari ovennya Lanjut, tuang semua adonan coklat ke dalam loyang hingga semua bahan habis Pada saat ini juga, aku sudah panaskan oven dengan suhu 200 derajat celcius Selama kurang lebih 15 menitan Dan setelah semua bahan habis Dituang ke dalam loyang Kemudian miring-miringkan atau goyang-goyangkan seperti ini ya Agar permukaannya nanti rata Atau boleh juga disisir dengan menggunakan tusuk sate Dan setelah itu, hentak-hentakan beberapa kali Untuk memastikan tidak ada gelembung udara di bagian dalam adonan Setelah selesai, kemudian masukkan ke dalam oven Dan panggang dengan suhu 170 derajat celcius kurang lebih selama 25 menit Menggunakan api atas dan bawah Atau sesuaikan lagi dengan kondisi dan juga suhu masing-masing oven di rumah Dan setelah kurang lebih 25 menit Kemudian aku keluarkan dari dalam oven dan ini hasilnya Biarkan dia dingin dulu atau tunggu sampai dia minimal suhu ruang Baru kita bisa keluarkan dari dalam loyangnya Dan ini setelah aku keluarkan dari dalam loyang Hasilnya seperti ini Dan ini masih belum selesai Masih ada tahap lain karena aku bikin brownies ini untuk ulang tahun Jadi aku mau hias di bagian atasnya dengan menggunakan pasta coklat Boleh juga pakai selai coklat Jadi untuk hiasan di bagian atas brownies ini Sesuaikan lagi dengan selera masing-masing ya Boleh pakai pasta coklat, boleh pakai pasta tiramisu Atau sesuai kesukaan masing-masing aja Setelah permukaan atasnya ini sudah tertutupi dengan pasta coklat Jadi aku mau isi lagi untuk bagian-bagian yang kosong Nah agar lebih cantik lagi Di bagian atasnya ini aku mau hias dengan beberapa biskuit kesukaan Jadi ini bebas aja boleh pakai biskuit apa aja ya Jadi selain untuk kik ulang tahun sendiri Bisa juga untuk ide jualan dari rumah Atau hampers ulang tahun ke temen ataupun kerabat Nah jadi ini opsional aja Untuk bagian sampingnya aku tambahkan lagi dengan almond slice Yang sudah aku sangrai terlebih dahulu Dan sebelumnya ini aku sudah cuci tangan Dan sudah aku pastikan tanganku benar-benar bersih Untuk persiapan dekor brownies di bagian atasnya ini Karena kalau pakai sarung tangan yang plastik itu Biasanya dia akan nempel-nempel di bagian coklatnya Jadi akan kesusahan banget untuk atur almond slice seperti ini di bagian atas Dan agar lebih rame lagi Aku tambahkan dengan cukup chip secara merata seperti ini Dan karena aku bikin brownies ini untuk ulang tahun Jadi aku tambahkan dengan topper happy birthday Di bagian samping seperti ini Dan brownies ulang tahun sudah jadi Sudah siap untuk diantarkan ke penerimanya Jadi untuk rasanya ini tuh benar-benar moist Apalagi setelah nunggu ke esokan harinya Dipastikan tuh benar-benar makin moist Rasanya juga nyoklat banget meskipun tanpa desisi Untuk harga jualnya kamu bisa sesuaikan lagi Dengan harga bahan, kemasan, dan juga biaya operasionalnya masing-masing ya Karena pasti akan berbeda Yang pasti caranya gampang banget kan Dan kamu pasti bisa bikin sendiri di rumah Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe Klik juga loncengnya Like postingan ini dan juga share resep ini Ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya Tunggu video selanjutnya dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh